Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini Semoga kalian masih tetap diberikan kesehatan Dan tetap semangat belajarnya di rumah Di sini untuk pelajaran olahraga pada hari ini Kita akan membahas sedikit tentang yaitu senam irama Sebelum pembelajaran olahraga dimulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran pada hari ini Diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Amin Ya Rabbul Alamin Angkat kedua tangan kalian Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kita ということで Graphic yang terakhir Terkiradaki senam irama senam irama adalah gerakan senam yang diiringi dengan musik atau lagu irama atau musik yang mengirimi dapat berupa tepukan tangan jadi dengan ini ketukan nyanyian atau lagu dan lain sebagainya senam irama disebut juga senam ritmik aktivitas senam irama atau senam ritmik harus dilakukan dengan menggerakkan seluruh anggota tubuh seperti kepala tangan dan kaki contoh satu saja senam irama biasanya dilakukan oleh ibu-ibu kebanyakan ibu-ibu bisa juga senam irama dilakukan pada waktu pagi hari oleh anak-anak SD itu adalah senam irama kita lanjut senam ritmik juga harus memadukan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama musik senam irama bisa terlihat indah jika gerakannya serasi dalam senam irama gerakan kaki dan ayunan tangan harus sesuai dengan hitungan unsur-unsur unsur-unsur pada senam irama unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah satu kelentukan tubuh keseimbangan keluesan yang dimaksud keluesan bisa itu dengan serasi atau juga lentur tidak kaku gerakannya lues fleksibilitas itu juga bisa disebut dengan lentur kontinuitas yaitu gerakannya harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus jika satu gerakan sudah selesai maka harus segera pindah ke gerakan lainnya jadi senam setelah gerakan melangkah gerakan mengayun lanjut dengan gerakan selanjutnya dengan mengikuti irama musik sampai habis terakhir adalah ketepatan disini beberapa manfaat senam irama berikut manfaat-manfaat yang didapat apabila rutin mengikuti senam irama yang pertama menjaga tubuh tetap ideal sehat dan bugar manfaat yang selanjutnya menyehatkan jantung dan juga paru-paru yang ketiga manfaat selanjutnya meningkatkan kesehatan kulit supaya kulitnya menjadi bagus pencang yang keempat menjaga kekuatan otot dan tulang yang kelima meningkatkan stamina dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari yang nomor enam menurunkan kadar kolesterol dan berat badan yang ketujuh meningkatkan kekuatan dan kelincahan tubuh dan yang terakhir meningkatkan keluasan tubuh lentur itu adalah manfaat-manfaat kalau kita melakukan senam irama atau senam ritmik jenis-jenis senam irama senam irama atau senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan tanpa alat senam irama yang menggunakan alat sering biasanya digunakan berupa ganda simpai tongkat bola pita dan topi dan jenis-jenis senam irama menggunakan musik tetapi tanpa alat contohnya senam aerobik senam zumba senam kebugaran jasmani atau disebut disingkat SKC dan senam-senam yang lainnya ya kalian bisa menemui di sekitar daerah kalian senam menggunakan musik tanpa alat itu contoh yaitu senam irama menggunakan musik tanpa alat senam aerobik itu gambarnya contoh ini adalah senam irama yang menggunakan alat contohnya sebagian contoh alatnya adalah simpai apa itu simpai itu alat simpai atau bisa juga disebut kalau yang biasa digunakan didengarkan yaitu hulahub jadi benda yang berbentuk bulat itu itu dinamakan simpai atau hulahub senam irama menggunakan alat pita tali itu ada contoh gambarnya kalian jadi bisa tahu pita dengan tongkat itu gambarnya senam irama menggunakan alat senam irama menggunakan alat berupa bola itu juga menggunakan senam yang menggunakan alat ya demikian penjelasan pembelajaran dari Pak Iksan tadi semoga Pak Iksan menjelaskan materi senam irama tadi bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian kalau ada kata-kata atau pembelajaran yang menjelaskan tentang senam irama tadi Pak Iksan kurang berkenan Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya tetap dijaga kebersihan dan kesehatan tubuh kalian jika keluar rumah tetap gunakan masker rajin cuci tangan berolahraga konsumsi makanan dan minuman yang berkisi tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah meskipun sudah lama tidak masuk ke sekolah kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan benar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barung